Intro Sewaktu kecil aku selalu diajak ibuku menemani nya dalam rupa-rupa pelayanan di gereja Ternyata itulah cara Tuhan mempersiapkan ku menjadi pelayannya kelak di tahun 2002 Saya suka mengikuti pelayanan perkunjungan jemaat bukan karena tugas berdoa bagi jemaat semata Tetapi karena saya merasakan turut juga disirami dan dilayani oleh firman Tuhan dalam perkunjungan itu Begitulah cara Allah mengisi baterai iman pelayannya saat ia mempercayakan kita selaku pelayan untuk selalu berdoa bagi jemaatnya Menjadi pelayan Tuhan berarti jiwa kita akan selalu bermasmur seperti masmur pasal 103 yang menjadi favoritku Jiwa seorang pelayan Tuhan adalah jiwa yang berdiam roh kudus di dalamnya Jiwa yang memiliki benteng perlindungan Allah melepaskan aku dari jebakan kelompok hipnotis perampok yang pernah ku alami Terpujilah Tuhan yang selalu bersamaku sekalipun aku jatuh dan patah tulang Namun ia memulihkanku dan senang biasa menyertai ku hingga purna tugasku sebagai seorang breast leader Berhati- vitros gede Udah gifted Berhati- vitros Berhati- berhati- vitros Terima kasih.